Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dari jemaah ibu-ibu, kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya bagaimana sikap kita Kalau misalkan kita menggunakan media sosial Contohnya Instagram, Facebook Itu kadang-kadang ada orang yang menyebar berita fitnah Bu ya Baik itu yang dari orang kafirnya dan orang islamnya Itu rupanya mereka menyebar Semakin banyak disebar mereka dapat uang Bu ya Entah itu dari iklan, baik itu di Youtube Kadang-kadang seperti itu Bu ya Lalu kalau misalkan Instagramnya misalkan Followernya jadi banyak bisa dijual Misalkan 100 ribu follower harganya sekian juta Bu ya Lalu bagaimana cara kita menyikapi akun-akun yang seperti itu Bu ya Mohon penjelasannya, terima kasih Masalah kita menunjukkan Facebook dan sebagainya Inilah, makanya kami himbo kepada semuanya Memang kalau di luar begitu Ada orang menyebarkan fitnah dan sebagainya Baiklah, Anda jangan ursi orang luar Pokoknya Anda jangan ikut menyebarkan fitnah, selesai Anda jangan suka komentar yang enggak-enggak Kita kan ada Facebook, Facebook kita lumayan mengikuti Ada berapa, enggak tahu berapa orang mengikuti Kita ada Facebook yang mengikuti besar Ratusan ribu sudah Itu lihat Kadang-kadang ada orang Kebiasaan orang ngomong jelek Kalau mencaci kita langsung tetap poin Caci kita sih oke-oke sudah biarkan Kita memang banyak yang tidak tahu lebih banyak Orang ngolok kita bu ya begini-begini Sudahlah biar Cuma kadang-kadang Mencaci orang lain di Facebook kita Yang kita tidak suka juga Orang tidak seperti bu ya Yahya Ustadz itu loh kurang air ini Nyaci maki ustaz, saya tidak bangga Biarpun Anda ikut grup Nge-like ya istilahnya Nge-like Facebook saya, kami Kemudian kalau Anda mencaci orang lain Saya tidak bangga dengan orang yang seorang mencaci maki Baik, bukan kerjaan kita mencaci maki Awas hati-hati, tanggung jawab di hadapan Allah Biarpun hanya Anda ketik dua kalimat Anda mengetik dua kalimat Ada hitungannya di hadapan Allah Anda yang punya Facebook dan media sosial yang lainnya Jangan Anda berbiasa untuk mencaci orang Apalagi menyebar fitnah Apalagi berita tentang kejelekan seseorang Kalau kebaikan sih oke Kalau berita tentang kejelekan seseorang Jangan mudah Anda sebar Awas, jangan Anda mudah menyebarkan Biarpun orang itu memang jelek Misalnya Misalnya Tidak ada perlunya Anda nyebarkan Untuk apa? Apa maksudmu coba? Ini langsung Wah ini Masya Allah Astagfirullahaladzim Sebarkan lagi Akhirnya orang itu jadi dijelek-jelekin Misalnya Calon RT, calon RW Macem-macem Kita biasa dengan menyebarkan Na'udhu Bila ada tanggung jawab di hadapan Allah Kalau Anda datang berita semacam itu Anda buktikan Kalau memang harus aku sebarkan Maka aku harus membuktikan Kalau ini benar keadaannya Dan benar pun belum tentu boleh disebarkan loh ya Benar dia begitu Benar dia melakukan kesalahan Benar dia melakukan kejahatan Akan Tapi bolehkah setelah itu saya sebarkan Dilihat dulu Masalahnya kayak apa Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau memang ada orang dengan begitu cari duit Memangnya gitu Orang cari duit macam-macam Jangankan kok hanya lewat Facebook Lalu menyebar fitnaum Nyolong saja ada jadi pekerjaan rutin kok Hanya tidak ditulis di KTP Gitu saja Banyak Kerjaan rutinnya gimana pagi kerja Necis begitu Nyopet kok Tidak ada Ini kerjaan Jadi kalau kerjaan macam-macam Hanya kita andaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Jangan ikut-ikutan Jangan ikut menyebar Jangan ikut menyebarkan sesuatu yang tidak jelas Fitnah Fitnah itu gede Bisa terjadi peperangan dan sebagainya Apalagi caci maki Olo-oloan Enggak ada perlunya Sering kita mendapatkan Facebook Bahkan juga kalangan Di kalangan mohon maaf Kalangan Kawan-kawan para pejuang Para asatid Kadang-kadang begitu latah Yang menukil berita Menukil berita Bahkan ada Ada Nah kalau berita tentang kami sih Enteng ya Ada waktu kita Ada waktu kita baru di mana Di rumah sakit Ada heboh berita tentang kami Alhamdulillah Ada yang menulis berita Dan tentang Ngejelekan Wah Ini orang gak tau budi Salah satu perusahaan Di Cerebon itu Yang setiap Membantu Pembangunan pondok CSR-nya Tidak ada Tidak ada memang Tidak ada membantu kami itu Cuma ditulis Alhamdulillah Ini amalnya teman-teman Saya ditutupi Amalnya saudara Wah ini caci maki olahan Sampai awal akhir Bahkan dia Dia menyebut Orang-orang yang dekat dengan kita Misalnya Kalau itu mah enteng Tidak usah saya komentari Beres Alhamdulillah Mungkin anda bisa Katanya pembohong Dan sebagainya Mungkin saya banyak bohong Yang saya gak sadar Mohon maaf ya Kalau saya bohong Jadi biasa aja Cuman ini Kalau untuk urusan pribadi saya Ini menunjukkan Ada orang punya kebiasaan jelek Sampai katanya Pondok ini dibangun Oleh sebuah perusahaan Dari CSR CSR ya CSR-nya sebuah perusahaan Cuman Namanya buyaya Dasar orang Tidak tahu bersyukur Tidak mau budi Ini Mana ada CRS dari siapa CRS dari siapa Alhamdulillah Saya bersyukur Ini Pejuang-pejuang di Al-Bajah Memang ditutup oleh Allah Gak boleh diketahui Sama orang ini Sehingga ini CSR-nya perusahaan Yang terkenal Itu loh Ini Karena dapat bantuan Tidak ada bantuan Ini hanyalah Saudara-saudara kita Ahli iman Yang datang Masya Allah Ahli surga Gak ada dari CSR Perusahaan apa ini Jangan Kalaupun ada orang Saya tidak tahu Mungkin hanya ditipkan Berapa Berapa Tidak sampai miliaran Seperti ini Nah ini Terus lagi katanya Saya beginilah Ini kan kebiasaan orang Begitu mudahnya Padahal kalau ketemu pun Belum tentu berani ngomong Sama Di saat Anda berkomentar jelek pun Mungkin Karena Anda enak Di kamar Gak ada yang tahu Kirim Tapi kalau Anda ketemu orangnya Mungkin sudah gemeteran juga Ini Makanya jangan biasa Dengan hal jelek Ini mungkin Seramah kita harus Selalu mengarah Kepada hal ini Jangan ada mudah komentar Lihat HP itu sekarang Kalau HP dulu kan Urusan komunikasi Kemarin kita hanya Muanti-wanti Awas Jangan lihat gambar-gambar Yang haram dan sebagainya Sebagainya itu Ternyata itu salah satu Penyakitnya Penyakit yang lebih parah lagi Adalah itu loh Menjadi fitnah Anda menyebarkan berita Yang tidak benar Atau Anda mencacu orang Dengan media itu Anda Lebih kecem lagi itu Kalau Anda melihat Yang haram Itu dosa Tapi urusanmu dengan Allah Satu Tapi kalau Anda sudah Menyangkut orang lain Dosamu kepada manusia Bingung Kau minta maaf Awas hati-hati Ada pun yang mencacu saya Sudah beres Saya maafkan semuanya Yang mendengar suara ini Yang ngolok saya Sebelum Anda menulis Sudah saya maafkan Saya tidak akan menuntut Supaya sedikit pun Beres semuanya Sudah ada masalah Akan tapi Anda Jangan mencacu Orang-orang lainnya Awas Jangan 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 Serepot Melihat gambar porno Hina Rendah Tidak baik Membangkitkan syahwat Mengarah pada perzinaan Akan tapi kalau Anda Sudah menukil berita Tentang seseorang Dan itu menjadi fitnah Dosanya gede Apalagi menggunjing juga Insyaallah Ada buhtan Ada riba Ada menggunjing Ada fitnah Itu besar dihadapan Allah Subhanallah Maka hati-hati Jangan sampai Kecil HP semasa gini Disakui Tak tahunya apa Bisa jadi kendaraan Masuk neraka Paling cepat Buang aja Jangan Jangan dikasihkan orang Sama aja bohong Tapi bagaimana Komunikasnya Baik sekarang tinggal Atas aja Tidak mungkin kita buang Tidak mungkin kita jauh dari Dari teknologi Sampai kadang kita berpikir Kan dikabarkan nanti Di hari kiamat nanti Suatu ketika nanti Saya pernah ngomong begini Ya Allah Ini kalau tiba-tiba Seandainya program internet Semuanya HP ini Mati semuanya Kan ajib Asik Mati semuanya Sudahlah Tidak apa-apa TV Al-Bajah Tidak jalan Pokoknya kemaksiatan Tidak jalan Cuma saya ingat Kalau itu berarti Sudah deket kiamat Waduh Ntar dulu deh Siap loh Amal kita belum terlalu banyak Sebab nanti Di akhir zaman nanti Semuanya tidak berlaku Tiba-tiba Makanya kalau sudah Telepon mati Ini semuanya Kayaknya entah lagi kiamat Semua tidak berlaku Sehingga komunikasi Yang yang dasar Dan komunikasi Dajjal saja nanti Dajjal bisa di Amerika sekarang Wah ini Dajjal Jadi nanti Pada akhir zaman nanti Mati semuanya Akhirnya saya mikir Kalau memang nanti mati Benar ya Tidak apa-apa Kalau hari kiamat Kapan saja Pokoknya kita ikut bersama Imam Mahdi Itu selesai Semoga kita jadi Ahli khusul khatimah Sudah kapan saja Tiba-tiba kita tidak tahu Tidak usah takut Tentang kematian Cuma orang tidak boleh Minta mati Kayak kebanyakan amal Orang minta Makti makroh Ya Allah matikan saya Besok saja Memang mati bagus Buatmu esok hari Maka sebaik-baik orang Yang umurnya panjang Dan amalnya baik Sehingga tabungannya banyak Sehingga minta mati Itu orang sombong Minta mati Ya Allah matikan saja Kayak sudah jaminan surga saja Boleh berdoa Ya Allah Jika mati Baik untukku Matikan aku Jika hidup Bagiku lebih bagus Hidupkan aku Ini acara yang berdoa Cuma biasanya Kalau orang minta mati Sebelumnya dia putus asa Bosan hidup Istrinya cerewet Misalnya Suaminya gak benar Mau mati saja Saya mau bunuh diri Memang bunuh diri Lebih enak Sekarang kamu hanya Ditempeleng sama suamimu Nanti Tempeleng sama malaikat Lebih capek kamu Buna diri Enak bunuh diri Bunuh diri neraka Jangan sampai ada kalimat-kalimat semacam itu Ini saja Semoga Allah mengampuni kita semuanya Menjaga kita semuanya Terima kasih telah menonton